Intro Halo Dorokang Dorok Putri ketemu lagi dengan Lewin Pada video kali ini Lewin eksplor koleksi ikan dan primata yang ada di kebun binatang ragunan Ayo ikuti keseruan Lewin hari ini Dorok Monggo Ada berbagai jenis ikan menjadi koleksi di kebun binatang ragunan Kebun binatang seluas 140 hektare ini didirikan pada tahun 1864 Di dalamnya terdapat berbagai koleksi yang terdiri dari 295 spesies dan 4040 spesimen Di tempat ini ada pusat primata yang mengoleksi berbagai jenis yamang, kerah, owah, orang hutan, dan gorilla Intro Terima kasih telah menonton! Kebun binatang ini memiliki banyak spesies hewan yang langka Antara lain kakak tua, anua, gajah, dan lain sebagainya Intro Taman Margah Satwa Ragunan adalah kebun binatang pertama di Indonesia Intro Gubernur DKI Jakarta Gubernur DKI Jakarta, Alisa Dikin meresmikan Taman Margah Satwa Ragunan pada tanggal 22 Juni 1966 Sampu Lundan Intro Terima kasih telah menonton! Intro Menonton! Terima kasih telah menonton! Intro buat doroku yang haus dan lapar tenang aja ada penjual makanan dan minuman di sekitar kebun binatang di kebun binatang ragunan ada danau yang estetik untuk digunjungi pemandangannya sangat indah di sekitar danau doroku bisa melakukan jogging doroku juga bisa berkeliling di kebun binatang ragunan ini dengan menggunakan keretamin yang menarik di kebun binatang ragunan ada pusat primata smutcher dimana doroku bisa melihat langsung Gorilla ada Gorilla dataran rendah dan Gorilla dataran tinggi senang sekali bisa melihat owa percayaan jalan berkelantungan di kandang lewin melihat anak kerah yang imut sedang diawasi oleh hindunya kebun binatang ragunan ini buka setiap hari Selasa sampai hari Minggu dari jam 7 pagi sampai dengan jam 5 sore untuk hari Senin libur seru sekali rasanya lewin bisa berkunjung ke kebun binatang ragunan tempat ini sangat cocok untuk berlibur bersama keluarga selamat menikmati selamat menikmati salam selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati